Intro Riwayat kematian Gajah Mada tergambar jelas bahkan tahun kematiannya pun telah terlacak. Jelasnya kabar kematian Gajah Mada semata-mata karena diinformasikan dalam Naskah Negara Kertagama, Naskah yang oleh pakar sejarawan dianggap sebagai Naskah Sejarah Majapahit yang tervalid. Menurut Naskah Negara Kertagama, kematian Gajah Mada terjadi pada tahun 1286 Saka atau 1364 Masehi. Informasi itu dapat dilihat pada pupuh 10, Naskah Negara Kertagama. Menurut Naskah tersebut bahwa hingga kematiannya Gajah Mada masih menjabat sebagai Mahapati Majapahit. Hanya saja ia diungsikan di suatu tempat yang jauh dari ibu kota kerajaan. Tempat tersebut dikenal dengan nama Mada Karipura. Di jauhkannya Gajah Mada dari ibu kota kerajaan Majapahit, menurut beberapa sejarawan dikarenakan Gajah Mada terlibat dalam perang pupat yang menewaskan Raja Sunda beserta rombongan yang berniat mengawinkan Cita Rasemi atau Diapitaloka dengan Prabu Hayam Murug. Selepas Gajah Mada bertempat tinggal di Mada Karipura, Hayam Murug membentuk Dewan Pertimbangan Agung atau Batara Sabda Prabu. Tujuannya adalah untuk melaksanakan tugas-tugas Gajah Mada. Enggotanya terdiri dari para keluarga raja yang kompeten dalam pemerintahan. Para keluarga raja tersebut kemudian memilih Empu Tandi, Empu Nala, Pati Hidami, Empu Singa, dan beberapa orang lain untuk menjalankan roda pemerintahan yang semula hanya dikepalai oleh Gajah Mada. Naskah Negara Kertagama menyebutkan bahwa pada tahun 1285 Saka Hayam Murug ke Candi, Makam Simping. Selepas pulang, Hayam Murug mendapat kabar jika Gajah Mada sakit keras di Mada Karipura. Sehingga akhirnya pada tahun 1286 Saka Gajah Mada kemudian dikabarkan wafat. Selain dikabarkan dalam Negara Kertagama, riwayat kematian Gajah Mada juga tercatat dalam naskah Kidung Sunda. Hanya saja, para sejarawan umumnya tidak begitu mempercayai informasi yang terkandung dalam Kidung Sunda. Menurut Kidung Sunda, Gajah Mada tidak meninggal karena sakit akan tetapi karena moksa. Dalam Kidung Sunda, dikisahkan bahwa selepas Gajah Mada membunuh rombongan kerajaan Sunda termasuk raja dan putrinya, paman Gajah Mada yang disebut sebagai Raja Kahurupan dan Raja Daha berniat membunuh Gajah Mada. Mengetahui kabar tersebut, akhirnya Gajah Mada memilih untuk moksa. Sesudah Gajah Mada meninggal, Ayam Wuruk dikisahkan berduka karena selain sulit menemukan sosok seperti Mahapati Gajah Mada, ia juga merasa khawatir dengan kondisi kerajaan selepas ditinggal Gajah Mada. Meskipun demikian, atas rekomendasi dari Sabta Prabu, akhirnya Ayam Wuruk mengangkat Mahapati baru jabatan tersebut jatuh pada Gajah Enggon. Terima kasih telah menonton!